Anda merasa jago mengemudi? Bayangkan jika Anda harus mengemudi dengan sempurna setiap saat selama bekerja. Ini dinamakan Protective Driving, yang berbeda dari mengemudi pada umumnya, tujuannya hanya satu. Untuk selamat mengembangkan protektee dari tempat yang mengembangkan ke tempat yang aman, dan mengembangkan mereka ke tempat yang aman, dengan cepat dan ekspedisiasan yang mungkin. Ribuan aparat secret service harus lulus sekolah mengemudi khusus selama lima hari di rute 550 meter ini. Tapi sesudahnya, belum tentu mereka siap mengemudi limusin kepresidenan yang dikenal sebagai Cadillac One atau The Beast. Ada training khusus untuk bisa mengemudikan mobil bertameng seberat sembilan ton ini. Pelatihan lainnya yang dianggap lebih sulit dari kursus The Beast adalah mengemudikan motor khusus yang seringkali dilengkapi sespan. Bukan itu saja, mereka juga harus mempelajari teknik khusus mengemudi motor ATV, bahkan mengemudi mobil golf. Ada juga bis berjuluk Ground Force One. Karena tipe jalan dan trotoar berbeda-beda di setiap negara, pusat pelatihan secret service juga dilengkapi dua jenis jalanan agar mereka bisa berlatih mengemudi di kondisi apapun. Pelatihan formal secret service baru dimulai pada tahun 1970. Sejalan perkembangan kendaraan, trainingnya pun selalu berubah. Sejumlah elemen terkait kendali stabilitas dicoret dari training. Karena kendaraan masa kini sudah cukup stabil, teknologi ban pun bergulir dengan daya cengkram lebih baik pada kondisi licin. Training off-road juga berlangsung di dalam kelas. Peserta juga mengikuti simulasi berbagai acara seremonial seperti inaugurasi, di mana limusin kepresidenan bergerak lebih lambat sehingga meningkatkan resiko keamanan. Secret service tidak hanya melindungi presiden dan wakil, tapi juga keluarga langsung mereka seperti anak dan istri atau suami. Juga kepala negara tamu, serta paslon dalam pemilu. Agen yang terpilih menjadi pengemudi, mengemban tugas presisius, tapi juga punya beban tersendiri. Dari James J. Rowley Training Center di Lower Maryland, VOA.